Intro Jumpa lagi dengan saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Kali ini kita akan membahas video tutorial bagaimana cara membuat efek teks meleleh Pada contoh kali ini saya buat seperti waper coklat Dengan tulisan coklat yang meleleh dengan menggunakan Corel Disini saya masih menggunakan Corel X7 atau Corel 17 Sebelum memulai tutorial ini Bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe Dan buat teman-teman yang sudah subscribe terima kasih atas supportnya selama ini Sukses selalu untuk teman-teman semua Baik kita mulai saya buka Corel saya Oke seperti ini Untuk background ini hanya contoh saja ya Saya ambil gambar coklat Teman-teman tinggal browsing di Google Coklat gitu ya coklat meleleh gitu kata kuncinya Terus ini saya ambil gambar waper Terus saya power clip ke dalam teks ini Baik kita mulai Langkah pertama saya buat halaman baru Dari sini saja Pack 2 Di sini Saya buat sebuah teks dengan menggunakan text tool Text tool Saya samakan saja Tulisan coklat Coklat Oke fontnya Fontnya saya ambil ini Grow ball Oke ini fontnya Kalau mau di edit fontnya Misalkan ini mau dilengkungkan tidak lancip seperti ini Klik kanan Pilih convert to kurpa Ini contoh saja Terus dipilih toolnya Shape tool Misalkan di sini mau kita tumpulkan Sudah sini Double klik di sini Double klik di sini Yang ini Titik yang ini Kita kurpa Klik ini Terus setelah di kurpa Titik ini dihapus Double klik saja Double klik Oke Tumpul Kalau kurang tumpul Klik di titik ini Panahnya dipendekan Ini pendekan gini Nah begitu Yang ini juga sama caranya Ini Ini yang sudut yang sini Di Convert to kurpa Setelah di convert to kurpa Di delete Double klik Oke Klik di sini Titiknya di Atau panahnya dipendekin Nah seperti itu Mengenai yang lainnya Sama caranya Misalkan ada yang mau ditumpulkan Di sini ditumpulkan Itu tidak masalah Sebenarnya Tapi Kita tidak membahas itu Saya membuat Dengan Text yang Apa adanya ini Tinggal teman-teman Berkreasi saja Nah berikutnya Kita akan mencoba Membuat ini Ini lelehannya Gini Gini Gitu ya Caranya Dengan menggunakan Ini Dengan menggunakan Pen tool Kita akan membuat Lelehan ini Yang ini dulu Nah kalau yang ini Gampang kita buat Kita buat yang agak sukar dulu Yang ini Nah dari sini Klik Gitu ya Dari sini Kesini Bengkoknya gini Nah gitu Bengkoknya lagi begini Oke Baru klik lagi disini Di bengkok yang gini Oke Bengkok lagi begini Nah Sini Lagi begini Cukup Kurang Bengkok lagi Satu lagi disini Ini nanti kita edit Ulang Kalau misalkan kurang pas ya Dari sini Pimpin begini Baru kesini kan Kesini kan Ketemukan di titik awalnya Nah gitu Oke sebelumnya ini Kita kasih warna dulu Coklatnya yang mana nih Yang ini Oke Coklat yang ini aja Terus yang ini Kita beri warna juga Sama coklatnya Nah Kalau kurang pas Kita betulin Lengkungannya Dengan menggunakan ini Shape tool Tinggal diatur saja Lengkungannya Dikeluarkan gitu ya Titiknya digeser gitu Nah gitu Kalau ini kurang pas Digeser ke bawah gini Kalau misalnya kurang pas Dia bengkokin begini Nah gitu ya Tinggal digeser ke bawah Nah Kesini kan Misalkan kurang Oke begini Seperti itu sebenarnya Terus ini kan masih ada garisnya hitam Tinggal di Klik kanan pada tanda silang disini Udah Seperti Menyatu Kalau ini kurang pas Kita bisa atur Biar ini sempurna disini Dengan shape tool Kita posisikan disini Nah Jadi kayak dia Bener-bener Dari sudut sini Ke bawah gitu Meleleh gitu Nah ini juga Misalkan kurang sempurna ya Kita Tambah lagi titik disini Atau ini disini kan Gini Oke Baru diatur begini Bengkokannya Nah gitu Yang ini yang lanjut Kita geser Kita atur ulang Gini Tarik Nah gitu Tinggal diatur Atur saja Yang ini kita turunkan Ke bawah gini Dikit Oke Nah seperti itu Meleleh Oke Kalau yang lain-lainnya Bisa kita Tambahkan disini Ini tinggal di copy gitu ya Copy Klik kanan Baru Geser baru klik kanan Tarik Misalkan yang ini Nah begitu Tinggal diatur-atur saja Yang ini juga misalkan mau dibuat Kecilkan Kita atur-atur saja Gak apa-apa Oke Kalau kurang sempurna disempurnakannya Gak apa-apa Gak masalah Oke misalkan gitu Mulai menetes gitu ya Nah untuk yang ini Untuk yang ini Ini sangat mudah kita buat Buatnya begini Buat sebuah lingkaran Tekan control Gini ya Tekan control Oke buat lingkaran benar-benar bulat Terus buat lagi Kotak dengan rectangle tool Buat kotak begini Ke bawah begini Oke Kotaknya klik kanan Pilih konfet ukurpa Atau control key Ubah pointer menjadi Shape tool Yang ini Geser kesini Yang ini geser kesini Oke Diratakan aja Oke begini Baru di tengah-tengah sini Klik kanan Pilih tukurupa Panahnya digeser Yang ini Kesini Nah yang ini juga sama Klik kanan Tukurupa Ini geser kesini Kalau kita kasih warna Yang sama Semuanya Ini Kasih warna yang sama tadi Yang mana Ini Kurang warnanya Agak gelap Yang ini Nah itu Baru klik kanan Pada tanda silam Ini sudah jadi seperti Nah lelehan Tinggal kita sempurnakan Disini Tinggal kita sempurnakan Rubah menjadi Shape tool kembali Kita klik disini Ini Kurang keluar Kurang pas Kalau menurut saya Ini Kurang keluar juga Ini kurang turun Nah ini Ini juga sama Kurang turun Nah ini Nah begitu Tinggal yang ini Kita posisikan disini Sebenarnya Begini Biar lengkungannya Seperti Menyambung Tetesannya Oke Ini kurang pas Sekiru lagi Nah Begitu Tinggal kalau kurang besar Dibesarkan Atau dipanjangin Juga apa-apa Begini Misalkan kalau kurang panjang Tinggal tarik begini Nah gitu Tetesannya Atau Ini lingkarannya kurang besar Bisa kita besarkan Begini Tinggal diatur kembali Disininya Tempekan disini Tempekan disini Nah begitu Nah Sudah jadi Tetesannya Tinggal Di Blok semua Ini kan ada dua buah objek nih Ini Sama ini Blok semua Jangan lupa di apa kan Di well Well Jadi satu kesatuan Tinggal kita copy kesini Misalkan Nah gitu kan Tinggal ditarik Kalau kurang panjang Nah gitu Tetesannya Baru kita Buat lagi disini Biar sempurna Gitu ya Kita buat Lengkungan baru Ini tinggal dibesarkan begini Kalau kurang besar Oke Disini Kita buat Lengkungan baru Dengan menggunakan Ini saja 3 point Kurupa Dari sini Ya kan Tarik kesini Lengkungan baru Begini Oke Dari sini Kesini Apa ini begini Dari sini Kesini Oke Dari sini Kesini Nah gini dulu deh Baru kita mulai Lengkungkan Ini Yang ini Kesini Yang ini Yang ini kesini Yang ini keluar Gitu Sama Yang ini Kesini Yang ini Kedalam Oke Oke Baru kasih warna Nah Tinggal Hapus garisnya Nah Seperti itu Warna Beda ya Oke Tinggal Pasti warnanya sama nih Warnanya sama nih Sama kan warnanya Atau ambil dari sini deh Dari sini Tumpahkan kesini Nah sama nih warnanya Sini Nah sama deh Nah oke Tinggal yang lainnya Tinggal di copy aja Ini Ini Kecilkan Taruh lah Sini Gitu ya Nah gitu Ini taruh sini Kalau kurang Panjang Dipanjangin Begini Oke Kita ambil Taruh sini Misalkan Nah gitu Tinggal diatur Posisinya Kita ambil Baru Dibentuk Lagi Kecilkan Kita posisikan Di sini Oke Oke Tinggal Dipesarkan Dinaikkan Dinaikkan Nah gitu Kalau kurang pas Ganti ke shape tool Diga shape tool Nah gitu Tinggal yang ini Posisinya disini Nah Nah Begitu sebenarnya Cukup mudah bukan Tinggal ini Diambil Diambil Begini Kopikan Kesini Nah Begitu Kalau disini Kalau disini Mau dibuat Gak apa-apa Dibuat Misalkan Ambilan disini Atau disini Misalkan Nah Kalau mau ada Tetesan disini Nah Begitu Nah Begitu Cara buatnya Buat tetesannya Nah Berikutnya Setelah dibuat Begini Ini kan Ini gak saya kasih Dih disini Di bawah aja Nah Kalau sudah dibuat Masing-masing Text ada Lelehannya Kita tinggal Satukan Ini kan Berdiri sendiri Berdiri sendiri Berdiri sendiri Pilih ini Tekan shift Pilih ini Duel Gitu ya Ini juga ini Ini ada ini Sama ini Duel Gitu ya Baru tekan shift Pilih ini Duel Atau semuanya Ini Blok semua begini Tekan shift Pilih ini Duel Mana lagi yang belum Mungkin ini Ini belum Tekan shift Pilih ini Baru Duel Nah gitu Jadi satu kesatuan sekarang Nah Sekarang kita akan coba Buat Efek ini Ini ada Apa namanya Ada Wapernya Pertama kita akan Menciptakan objek baru Dari Dari text ini Dari perpotongan text ini Dengan menggunakan Prehand Nah Prehand Saya buat begini Misalkan Acak aja Nggak apa-apa Nah Begini Kesini 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 Begini Begini Bebas aja Begini Begini Kesini kan Ketemukan disini Oke Nah gitu Sudah seperti ini Diblok semua Begini Pilihnya ini Intercept Nah klik Intercept Akan menciptakan objek baru Saya kasih warna berbeda aja Saya kasih warna putih Misalkan Eh mohon maaf Kuning Nah ini objek baru Nah yang ini Saya hilangkan garisnya Oke Atau saya delete Nah ini Nah objek yang baru ini Kita akan Contour Contour ke dalam Dengan ini Contour Pilih ini Inside Contour Klik gitu ya Akan tercontour Kedalam Seperti ini Setelah tercontour Kedalam Seperti ini Baru Tekan Control K Pada keyboard Untuk memecah Contournya Jadi sekarang ini Kita mempunyai Dua buah objek Objek yang kuning ini Sama objek Yang putih ini Yang putih Saya kasih warna beda deh Biru Nah ini Nah yang kuning ini Kita kembalikan warnanya Menjadi warna ini Ambil dari sini Tumpahkan di kuningnya Nah Begini yang saya mau Oke Oke kita akan masukkan Gambar Wafernya Di sini Di yang biru-biru ini Mengambilnya Di Corel File Import File Import Oke Ambil gambar ini Saya letakkan di sini Ini kita seleksi dulu Gambar wafernya ini Dengan menggunakan Pen tool aja Dari sini Kita ambil yang ini aja Sini 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 Oke begini Blok semua Pilih ini Intercept Nah Sudah terambil Yang ini kita delete aja Oke yang ini Saya sempurnakan Begini Nah begini aja Oke Saya duplikat Jadi Berapa itu 5 1 2 3 4 5 6 6 Nah gini Kita masukkan dalam sini Ini kan masih dalam Satu kesatuan nih Kita pecah dulu Kita pecah Biar enak masukkannya ke masing-masing ini Kita pecah Caranya Ring Brick Brick Kurpa Apart Atau Ctrl K Ini udah berdiri sendiri Ini sendiri Ini sendiri Ini sendiri Oke Ini pilih gambar ini Gambar wafernya Klik kanan Pilih power clip Masukkan dalam sini Oke masuk Ini juga sama Klik kanan Power clip Masukkan dalam sini Sama juga Klik kanan Power clip Masukkan dalam sini Juga sama Klik kanan Power clip Masukkan dalam sini Juga sama Klik kanan Power clip Masukkan dalam sini Oh ini belum masuk nih Berarti dia berdiri sendiri nih Oke Gak apa Berarti kita copy lagi satu disini Nah gitu Klik kanan Pilih power clip Masukkan dalam sini Nah masuk dia Juga sama Klik kanan Power clip Masukkan dalam sini Oke Udah jadi Nah berikutnya Kita buat efek Seperti ini Nah ini Nah Ada efek plastik Jadi sebenar-benar Kayak coklat gitu ya Oke Dimana cara buatnya Pilih objek yang ini Objek ini dipilih Baru Pilih menu bitmap Convert to bitmap Kita akan Jadikan bitmap Color modenya CMK Kenapa CMK Tadi saya warna disini CMK Warna disini CMK Oke Saya pilih CMK Saya oke Settingannya seperti ini Oke Setelah dikonvert menjadi bitmap Berikutnya kita Klik ini Edit bitmap Masih terpilih ya Objeknya ya Saya ulangi Terpilih objeknya ya Pilih Edit bitmap Dia akan masuk Atau membuka aplikasi Corel Photo Pen Nah ini Corel Photo Pen Disini Ada masuk ke Corel Photo Pen Pilih menu efek Pilih tekstur Baru pilihnya yang ini Plastik Nah Sudah jadi Bentuknya ini Seperti ini Settingannya begini Tinggal diatur aja Smoothness ini Biasanya agak-agak tinggi Agak tinggi ya Yang ini Tinggal diatur aja Saya pakai 90 50 90 Terus ini Putih Putih ini untuk apa Ini Efek ini Efek plastiknya ini putih Terus ini Light directionnya Ini saya Kasih ini ke sudut sini Sudut ke kiri atas sedikit Setelah itu baru di Oke Setelah di oke Corel Photo Pennya di close Jawabannya yes Nah kembali ke Corel Draw kita Nah hasilnya seperti ini Tinggal membuat background Ini kita block semua Jangan lupa di group Tinggal buat background Kotak seperti ini Begitu ya Terus diberi Interactive Fill Pilihnya yang ini Content Fill Pilihnya yang ini Kalau terlalu hitam Kita ubah Di sini jadi Abu-Abu Oke seperti ini Tinggal dinaikkan ini ke atas Begini Oke Tinggal baru klik kanan Pilih order To back Nah ini hasilnya yang baru kita buat Nah itulah bagaimana cara membuat efek Text meleleh Dengan menggunakan Corel Semoga tutorial ini bermanfaat Jangan lupa like and sharenya Dan bagi teman-teman yang ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya Jangan lupa klik tombol subscribe Atau berlangganan dan tentunya gratis Bagi teman-teman yang belum berlangganan Jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya Sukses selalu untuk Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.